Pemirsa Nasa Mautong, Kabupaten Parimon atau Parigi Mautong, Palu, Sulawesi Tengah Bapak Inengah Liarte sudah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara diantaranya adalah Super Nasa, Nasa dan juga Hormon Pada tanaman kako beliau menunjukkan peningkatan yang sungguh luar biasa Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara atau bincang-bincang tim liputan Nasa dengan Bapak Inengah Liarte Selamat siang Pak Liarte ya Selamat siang Pak Tanaman kako yang Bapak kelola, luasannya berapa Pak? Tanaman kako yang saya kelola ini, luasnya sekitar yang sudah berbuah Pak ini Sekitar 2.000 pohon Produk apa saja yang dari Nasa Pak? Yang saya pergunakan itu pertama dari Super Nasa Pak Super Nasa itu dibeli oleh beliau waktu itu Pak Budi yang turun itu memberikan penyuluhan sama saya Jadi salut, karena ingin mencobanya, saya beli itu 2 botol Super Nasa Super Nasa, 2 botol Ya, Nasa nya Apa sesuatu yang Super Nasa? Nasa Pak Bepik dan juga hormonnya Gleonya saya beli 1 bungkus Oh, natural blue juga ya Pak ya? Dari Super Nasa nya penggunaannya bagaimana Pak? Lalu dari Super Nasa nya Pak Dalam itu 1 sendok makan itu dicampur dengan 1 ember lah 1 ember 10 liter air itu Jadi untuk 10 liter air itu dipergunakan ambil timba itu Pak Langsung saya itu curahkan ini di bawahnya itu Dari cara seperti itu, 2.000 pohon ini menghabiskan Super Nasa berapa Pak? Dari 2.000 pohon itu Pak, menghabiskan itu saya ambil itu Super Nasa nya itu 2 Pak Untuk POC Nasa dan hormoniknya Pak, habis berapa? Untuk 2.000 tanaman itu hormon itu saya habiskan 2 botol Iya, itu POC Nasa nya habis itu 4 Penggunaan pupuk organis cair Nasa dan hormoniknya Pak, bagaimana Pak? Iya, Nasa nya itu saya pergunakan yang cair itu Pak 4 tutup Nasa, 1 tutup harmonik Saya campur Pak, untuk 1 tanki itu Pak Pemberiannya untuk Super Nasa berapa minggu sekali? POC Nasa hormonik berapa minggu sekali? Super Nasa nya itu saya pergunakan itu 2 kali Pak 2 kali, selang waktunya? Selang waktunya 2 bulan sekali 2 bulan sekali Kemudian untuk penyemprotannya POC Nasa dan hormonik, selang waktunya? Selang waktunya itu POC Nasa itu saya pergunakan 2 minggu sekali Pak Terus untuk natural glio Pak, penggunaannya bagaimana Pak? Lalu glionya itu Pak, saya campur dengan abu hilingan itu Dedaknya itu ya, dedak itu dicampur dulu baru disimpan dalam karung Dalam keadaan agak pasah sedikit, baru sedemingnya baru saya curah-curahkan Nah, setiap tanaman berapa kira-kira nya Pak? Cuma 1 genggam begitu Pak 1 genggam ya Pak Pak Wiarta ini menggunakan pupuk makro tidak Pak? Saya pergunakan juga sedikit Pak, 1 per 4 nya Pak 1 per 4 dari dosis biasanya? Nah, biasa dosis berapa Pak? Kalau dulunya itu saya pakai sekitar 300 kg Tapi sekarang sudah mulai saya pakai cuma sampai 100 kg saja Penggunaan Nasa ini bisa mengimat sampai 200 kg ya Pak? Iya, takarannya kalau dibandingkan Pak dengan ambil gelas itu 1 gelas anu TSB, 1 gelas KCL dan sekitar 3 per 4 itu oreanya Untuk per pohon? Per pohonnya itu sudah sampai Pak, cuma sedikit saja Cuma paling-paling untuk setengah gelas lah begitu Pak, dari 4 bulan penggunaan Nasa walaupun penggunaannya belum 100% ya Pak ya Itu apa yang Bapak rasakan dari pertumbuhan tanaman Bapak ini? Securakan sampai sedetelnya Pak Pak, saya itu bersyukur sekali Pak Itu dari anu produk Nasa ini Yang tanaman saya dulunya itu kriput, kering ini artinya kan Daunnya itu kuning-kuningan Sekarang ini Bapak kan lihat kenyataannya Buktikan kenyataannya kan begini keadaan tanaman saya itu menjadi hijau Buahnya bagus itu Saya bersyukur sekali Pak Banyak ya Pak ya Iya Kemudian pernah panen ini Pak? Pernah Pak Ada peningkatan berapa kilo dari yang belum menggunakan Nasa Atau dari yang tidak menggunakan Nasa Dari pertamanya Pak, belum menggunakan Nasa Saya ini panen paling-paling 100 kg lah artinya dalam jangka 10 hari nih Pak 10 hari 100 kg untuk 2.000 pohon? Iya Bukan, kalau 2.000 pohon Pak 10 harinya itu sampai 150, Pak Iya kalau sekarang itu saya sudah pergunakan Nasa Itu kemarin itu saya panennya itu yang pertama 300 kg lebih Saya panen yang kedua kalinya itu artinya 300 kg Pak Dalam waktu 10 hari berarti berapa Pak? Jadi sepertinya 50% peningkatan lah itu Dari pertamanya dari mulanya Dari 150 menjadi 300 ya Pak Iya Untuk serangan hama penyakitnya bagaimana Pak? Yang dulunya Pak, keadaannya itu kecoklatan saya ini kanker itu Banyak itu sama penyakitnya Menyerang pada buah ini dalamnya ini Dan juga menyerang ini batangnya Pak Setelah itu mempuntahkan produk dari Nasa Artinya insya Allah sekarang bisa artinya pulih kembali Pak Bapak ketut warnitel Bapak ketut warnitel ya Bapak melihat kakaunya Pak Liarte ini bagaimana Pak? Kesan-kesan Bapak ini Pak dibandingkan yang Bapak miliki satu Ya sangat arun ya Pak Namanya ada sama-sama tanam kakao kok Punyanya kakak sama bagus punyanya saya Sedangkan banyak kankernya lagi ya Maka dari itu saya mau ikut juga pakai Nasa Lahannya masuk di sekitar sini ya Pak? Nah lakang saya ada di pinggir jalan juga Pak Menurut saya pribadi Karena saya sudah menyaksikan tersendiri oleh mata kepala sendiri Maka saya ini atas nama saya sendiri Saya akan memakai produk Nasa Pak Dari kakao karena saya juga punya yang namanya sawah juga Saya akan pakai dari produk Nasa Pak Keimbangan kepada seluruh petani kakao Baik petani padi yang ada di seluruh Indonesia Untuk mengejar hasil dan mengimbangi agrobisnis Yang itu yang mana akan dilaksanakan oleh pemerintah pasar bebasnya Mari kita bersama-sama mengikuti tuanjuran dari Nasa Yang mana Bapak saksikan hasilnya itu sudah memadai Dan saya itu merasa salut sekali Pak Untuk meningkatkan hasil kita Dan mengurangi juga dari segi biayanya Pak Memang Nasa itu artinya Sekarang itu kelihatannya itu Bukannya bagaimana saya itu tidak mau itu artinya menyanyung-nyanyung Dekadaan dan kenyataannya ini Pak Terus Bapak melihat kunjungan dari tim Nasa ini Memberikan penyuluan Kemudian datang ke lapangan Ini kesan-kesan Bapak Bagaimana dibandingkan Maaf produk-produk yang lain Apakah dilakukan kunjungan seperti ini Iya Pak Begini Pak Nah dari artinya produk yang lain itu Walaupun ada artinya berbentuk artinya Kupuk dan segalanya itu Obatnya tes sidanya itu Namun tidak memberikan itu Dari semacam Bapak dan Nasa ini Memberikan penyuluhan langsung Sehingga itu gampang bagi saya itu Untuk mengikuti dan Ya menyampai Dan melaksanakannya Karena sampai turun ke lapangan Diberi cara-caranya itu Pak Demikian Pemirsa Nasa Kesaksian Bapak Iyarta Selaku petani kakau Di Palu Sulawesi Tengah Kita semua turut bahagia Karena saya tidak langsung Petani kakau Pak Iyarta Sudah bisa merasakan hasil Manfaat secara langsung Dan juga artinya Bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya Reporter Joni dan Kameramen Fahmi Rosadi Melaporkan dari Palu Sulawesi Tengah Salam Nasa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih